Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Kali ini saya akan mereview ya kolam saya yang sistem ras ini ukurannya 2x2 meter ya Tinggiannya 80 cm Jadi ada 2 generasi ikan yang 1 generasi itu sudah berumur 1 tahun Tapi beratnya itu rata-rata sudah sekitar 9 on 1 kg ada yang 11 on ya Kemudian ada yang generasi kedua itu saya tegar bulan Mei ya berarti sudah 8 bulan ya 8 bulan itu beratnya masih sekitar 7 on gitu gak merata lah Tapi ada juga yang masih kecil-kecil itu Karena gak terlalu ini saya milih bibitnya itu Gak terlalu mengerti ya waktu milih bibit itu seperti apa Jadi agak ngasah beli bibitnya Terus waktu saya beli bibit itu juga Yang jual itu saya tanya mana indukannya gitu Terus dia jawabnya Di sawah gitu wah yaudah berarti Mungkin atau memang bener di sawah atau memang gak ingin diliatin Atau memang bibitnya ngasal ya jadinya Kayak ginilah pertumbuhannya gak rata teman-teman Ya kita pagi ini ya dikasih waktunya masih makan Kasih pelet ini pelet 781-3 ya teman-teman Sudah saya bibis pakai Apa namanya Campuran Molase Air sama M4 perikana ya teman-teman Nah ini teman-teman Nah ini yang udah Satu kiloan ya Ini lara sapinya ini Yang putih hitam itu udah satu kiloan Yang umur satu tahun teman-teman Ini teman-teman ya Kegiatan saya juga Kalau belum berangkat kerja Masih makan ikan milah Sangat menyenangkan ya teman-teman Itu ada ikan emasnya satu juga Dulu nyoba nyampur sama ikan emas Saya beli sekitar ada 30 ekor ya Itu mati semua teman-teman Sisa satu aja Gak cocok mungkin Ini saya disini pakai Tambahan aerasi ya Pakai Diamano LV10 Udah cukup sih untuk Bukan segini ini Ya bukan cukup sih Sendirung pas Cuma kalau habis Ngasih makan Nanti biasanya Mungkin untuk Metabolismenya ikan itu ya Agak Ikannya agak Sengap-sengap sedikit Setelah dikasih makan Tapi paling cuma Sekitar Satu jam Habis itu udah normal lagi Sebenarnya dulu Waktu beli itu kan Ikannya masih kecil-kecil Jadi Masih sangat cukup Waktu itu Setelah ikannya besar-besar Yang Rata-rata ada Satu kilo Tujuh on gitu Sudah kurang mencukupi Kalau untuk Setelah makan Jadi Saya biasanya kasih makan Selama ini ya Pagi Sama Agak siang gitu Siang sekitar jam 2 Kan supaya Kandungan oksigen Di Putaran kolam itu kan Masih tinggi Jadinya Ikan lebih Ini ya Lebih lahap Makannya Daripada kalau Sore itu Ya sore sebenarnya Terlalu lahap Cuma setelah itu Kan kandungan oksigennya Sudah agak tipis ya Jadinya Kalau menurut saya sih Ikan itu setelah makan Lebih Cengep-cengepnya Itu lebih Lama ya Disini saya Pakai Pompanya Yang Yamano WP107 Lupa saya Berapa liter Per jam Bisa di cek Nanti Kemudian Ini Di Kolam Di Chamber Filternya Saya kasih ikan-ikan Sepat ya Kita Full Ector Jadi Memang Efektif Yang Sentik-sentik Nyamuk Sama Ada Larvanya Itu Di Dalam Ini ya Di Dalam Filter Biologis Ini kan Ini di Buah ruangan Sini Ada Biobolnya Ya Ini kelihatan Nah itu ikannya Kelihatan Gedut-gedut Padahal Tidak pernah Saya kasih Makan Itu artinya Ikannya Memang Memakan Itu ya Larva-larva Nyamuknya Pada Di Dalam Ini di Dalam Ruang Biobolnya Yang lain Di Dalam Karena Memang Saya kasih Sedikit Lubang Untuk Jalur-jalur Pipa Sama Kabel Sama Lang RAC Supaya Kalau Siang Sinar Mataharunya Tidak Masuk Yang Bisa Mematikan Bakteri Bakteri Nitrosomonas Dan Nitrobakter Yang Pada Nempel Di Biobol Ini Lihat Teman-teman Lahap Sekali Ikan-ikan Saya Ini Makannya Luar Biasa Ini Ini Kemarin Sudah Agak Saya Kurangin Ikannya Sekitar Sudah Saya Panen Ya Panen Tidak Semua Ini Cuma Sekitar 15 Kiluan Selain Ini Juga Apa Pas Weekend Itu Pengen Bakar Ikan Juga Biar Tidak Terlalu Padet Ini Kolam Di kolam Ini Juga Ada Saya Kasih Ikan Buramah Ya Teman-teman Umurnya Sudah Sekitar 7 Bulan Cuma Kalah 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 Lincahnya Cari makan Jadinya Kalau Dibandingkan Dengan Nilanya Ya Agak Lampet Pertumbuhannya Karena Ikan Pemalu Teramai Tetap Saya Kasih Makan Ini Teman-teman Daun Salas Ini 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 Juga Bukan Hanya Ikan Buramah Yang Makan Daun Talah Dan Ikan Nilanya Juga Ibet Makan Daun Talah Ya Untuk Pelengkap Pelengkap Nutrisinya Sama Camilan Tanpa Setelah Lihat Teman-teman Ini Ikannya Masih Lumayan Masih Lumayan Ini Apa Masih Lumayan Nafsu Makan Cuma Beberapa Udah Di bawah Udah Kenyang Mungkin Jadi Ini Satu Ember Ini Ya Bisa Dilihat Nah Saya kasih Tadi Sekitar Tiga Perempat Isinya Abis itu Saya Bibis Pakai Ramuan Dari Molase Sama EM4 Perikanan Cuma Ini Saya Kasih Dubisnya Pakai EM4 Perikanan Enggak Tiap Hari Ya Katanya Saya Yang Saya Tahu Tidak Boleh Tiap Hari Dan Saya Coba Praktekin Emang Apa Si Sudah Pas Emang Sekitar Dua Hari Sekali Atau Tiga Hari Sekali Oke Teman Teman Sepertinya Cukup sekian Video Saya Kali Ini Sudah Mudah Ada Manfaat Untuk Teman Teman Yang Mempunyai Kolam Atau Berencana Mau Buat Kolam Yang Kurangnya Mungkin Kira-kira Hampir sama Dengan Saya Terus Ingin Isikan Nilai Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh